Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel Terima kasih buat yang sudah tanya PR Jadi kali ini kita membahas Loop dan hukum Kirchhoff Langkah pertama, kita akan Menentukan arah loopnya terlebih dahulu Karena di soal itu belum diketahui Arah loop dan arah arus, maka kita Bebas untuk menentukan Yang pertama, kita tentukan dulu Arah arusnya Nah, perhatikan di 3 Pertemuan ini Di bagian situ, kita bisa menentukan Arah arus berdasarkan Hukum Kirchhoff pertama Jadi, hukum Kirchhoff pertama Itu berbunyi I masuk Akan sama dengan I keluar Nah, kalau kalian bikin arahnya Di sini kita bisa aja nih Ada I masuk Ini kita sebut sebagai I1 Lalu ini kita sebut sebagai I3 Ini keduanya masuk nih Nah, lalu Kalau ada arus Dari kanan dan kiri masuk Dia akan keluar Menjadi I Kita simbolkan Misalkan I berapa? I2 Nah Kalau disitu I2 Berarti kita rawat aja Yang ini Ini adalah R4 Ini adalah R2 Biar enak aja Biar enak aja Oke, jadi I masuk Yaitu I1 dan I3 Kita tulis ya I1 ditambah I3 Itu akan sama nilainya Dengan I2 Oke, itu nanti Kita akan gunakan Persamaannya Setelah itu Maka kita menentukan Arah loop Arah loop itu Sebisa mungkin Searah dengan arus Jadi nanti Arusnya tidak minus Ibaratnya seperti itu Nah Kita berarti Bisa bikin arah loopnya Seperti ini Ini kan searah Sama I1 Ya kan Kalau yang I2 Eh sorry Yang I3 Berarti seperti ini Jadi searah loop Sampai situ Paham ya Nah, setelah itu Maka kita harus Menganalisis Loopnya Kita analisis Loop 1 Menggunakan Hukum Kirchhoff kedua Hukum Kirchhoff kedua Berbunyi Sigma dari tegangan Ditambah sigma Dali I kali R Itu akan sama dengan 0 Nah, loop 1 Kita umumakan yang ini Loop 2 Kita umumakan yang ini Pada loop 1 Kalau kalian perhatikan Tegangannya Ada pada 4 Fold Nah, coba nih Ini kan ada Arah loopnya ya Kita cek Stop Nah, ini Jadi Arah loopnya Itu akan menyentuh Kutub negatif dulu Dari tegangan Berarti nanti Kita tuliskan Minus 4 Jadi yang panjang Itu kutub positif Yang pendek Itu kutub negatif Jadi kita bisa tulis Minus 4 Karena cuma ada satu tegangan Berarti hanya Minus 4 Lalu ditambah I I nya adalah I1 ya Berarti ya Kalau loop 1 Kemudian dikali R R nya berapa aja R nya mulai dari Hambatan dalam Yaitu 0,5 Kemudian ditambah R1 Kemudian kita tambah lagi Yang R4 Itu masuk ke dalam loop 1 Berarti ditambah 0,5 Sama dengan 0 Berarti Minus 4 Ditambah 0,5 Ada 2 Berarti 1 1 ditambah 1 Berarti 2 Berarti 2 I1 Sama dengan 0 Atau Oh sebentar Kita baru masukkan Arah arus I1 Kurang Masih ada Masih ada lagi Jadi Kalau ini muter Arah loop nya Set Ini kan akan Menyentuh area sini Berarti nanti Kita tambah I2 Digali R2 R2 nya berapa 6 Maka Menjadi Minus 4 Ditambah 2 I1 Ditambah 6 I2 Sama dengan 0 Atau 2 I1 Ditambah 6 I2 Sama dengan 4 Nah ini adalah Persamaan Ke 2 Tetapi Ini kan Masih-masih Bisa dibagi 2 Berarti bisa kita Perkecil Menjadi I1 Ditambah Bagi 2 6 Bagi 2 3 I2 Sama dengan 2 Itu adalah Persamaan 2 Selanjutnya Kita analisis Dari Loop Kedua Sigma E Ditambah Sigma IR Sama dengan 0 Nah kita perhatikan nih Loop kedua Itu dia menyentuh Negatif dulu Berarti negatif 2 volt Cuma 1 ya Tegangan yang tersentuh Berarti ditambah I3 I3 Hambatannya berapa aja Kita cek Ini ada hambatan dalam Sebesar 0,5 Ditambah dari R3 nya 2,5 Ditambah Hambatan pada I2 I2 Dikali R2 6 Sama dengan 0 Menjadi 3 I3 Ditambah 6 I2 Sama dengan 2 Nah ini Tidak bisa dibagi 2 Berarti Cukup sampai Sini Ini adalah Persamaan ke 3 Persamaan pertamanya Yang ini Sampai situ Paham ya Selanjutnya Kita akan Menggunakan Substitusi Dan eliminasi Kita akan Men-substitusi Persamaan kedua Sama ketiga Tapi kita lihat Yang pertama Persamaan kedua Itu ada I1 Sama I2 Tapi di persamaan ketiga Itu ada I3 Sama I2 Berarti Belum sama I1 Sama I3 Jadi kita harus Samakan Caranya gimana Caranya Persamaan pertama Kita Ubah Menjadi Misalkan I1 Sama dengan I2 Dikurangi I3 Jadi kita Hanya ubah Bentuknya Setelah itu Kita bisa Substitusi Kepertamaan kedua Menjadi I1 Kita ganti I2 Min I3 Ditambah 3 I2 Sama dengan 2 Jadi I2 Ditambah 2 I2 Sama dengan 2 Itu persamaan Kedua Yang sudah Diberbarui Selanjutnya Kita eliminasi Persamaan Kedua Yang baru Yaitu I2 Ditambah 2 Oh ini Sebentar Sebentar 3 Tambah 1 I2 Ada 4 Berarti Terus Dikurangi I3 Sebentar Ini ada Kesalahan Sebentar Ini ada Kesalahan Ini I3 Benar Ini I2 Berarti I2 Ada 4 Dikurangi I3 Sama dengan 2 Nah ini Persamaan Kedua Yang baru Jadi kita Eliminasi Persamaan Kedua Yaitu 4 I2 Dikurangi I3 Sama dengan 2 Dan Persamaan Ketiga 3 Oh kita Susun Sesuai Tempatnya Biar Tidak Bingung 3 I3 Positif Kemudian I2 6 I2 Positif Sama dengan 2 Nah Untuk Dieliminasi Kita harus Menghasilkan Persamaan Yang Sama Salah Satunya Harus Sama Jadi Kita Samakan Dulu Ini Kita Kali 3 Ini Kita Kali 1 Karena Kita Mau Menghilangkan I3 Menjadi 12 I2 Dikurangi 3 I3 Sama dengan 6 Lalu 6 I2 Ditambah 3 I3 Sama dengan 2 Agar I3 Hilang Maka Kita Harus Jumlahkan 12 Ditambah 6 18 I2 Sama dengan 8 Jadi I2 Adalah 8 Per 18 Plus Kita Bagi 2 4 Per 9 Benar ya Nah Jadi Kita Sudah Punya I2 Sebesar 4 Per 9 Kemudian Kita Cari I2 I3 Sama I1 I2 Kita Sudah Dapat Berarti Tinggal I1 Sama I3 Menggunakan Persamaan Kita Ambil Yang Persamaan Baru Yaitu 4 I2 Dikurangi I3 Sama dengan 2 Maka 4 I2 Kita Ganti Menjadi 4 Per 9 Dikurangi I3 Sama dengan 2 Maka 16 Per 9 Duanya Kita Pindah Ruas Berarti Dikurangi 2 Sama dengan I3 Nanti Kita Dapat I3 Sama dengan 16 Dikurangi 18 Per 9 Menjadi Berapa Min 2 Per 9 Amper Kok Minus Kak Arusnya Ya Jadi Kalau Misalkan Kalian Ketemu Tanda Minus Itu Hanya Artinya Arahnya Itu Berlawanan Dengan Yang Ada Di Gambar Tadi Kan Kita Udah Bikin Arah I2 Ke bawah Nah Kalau Minus Artinya Harusnya I2 Nanti Arahnya Ke Atas Misalkan Kayak Gitu Hanya Seperti Itu Tapi Tidak Ngaruh Kemana Mana Selanjutnya Kita Dapat I2 Sama I3 Kita Cari I1 Menggunakan Persamaan Pertama I1 Sama Dengan I2 Dikurangi I3 I2 Berapa 4 Per 9 I3 Berapa Min 2 Per 9 Berarti Berapa 6 Per 9 Amper Itu Adalah I1 Selanjutnya Kita Disuruh Mencari Beda Potensial Untuk Beda Potensial VAP Itu Bisa Dua Cara Yang Pertama Bisa Aja Lewat Atas Kesana Sini Bisa Aja Lewat Bawah Nanti Kesini Jadi Ada Dua Cara Cara Yang Pertama VAP Rumusnya Sigma E Ditambah Sigma IR Kita Menggunakan Yang Atas Nah Menjadi Kalau Arah Ke atas Berarti Kan Tegangannya 4 Kita Kena Negatifnya Dulu Berarti Kita Tulis Min 4 Ditambah I Berapa Pakai I 1 Berarti Kita Tulis I1 Hambatannya Kita Kena Hambatan Dalam Kemudian Ditambah Sama 1 Maka Nanti VAP Menjadi Min 4 Ditambah I1 Masukkan 6 Per 9 Digali 1,5 Nanti Nanti Akan Didapatkan Minus 3 Volt Nanti 1,5 Biar Gampang Kita Ubah 3 Per 2 Jadi Bisa Kita Coret 3 Jadi Min 4 Ditambah 3 Per 3 Berarti Ditambah 1 Sama Dengan Minus 3 Volt Sekarang Kalau Cara Yang Kedua Lewat Bawah Rumusnya Sama Tapi Kita Cek Dulu Dari A A Ke Atas Itu Tegangan Berarti Tegangan Langsung Ke I I I Berapa Ada I I I I Dikali Kan Kebawah 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 0,5 Ditambah Kemudian Ketika dia Keatas Itu kan Kebawah Kebawah Berarti I R Masuk Yang 6 Nah I Satunya Tadi Berapa 6 Per 9 Dikali 0,5 0,5 Setengah 9 3 Berarti 1 per 3 Sama dengan 1 per 3 Bagi 3 2 Bagi 3 3 Ditambah 8 per 3 Menjadi 9 per 3 Jadi 3 ampere Kok gak sama yang 1 minus Sorry 3 volt Kok yang 1 minus Yang 1 positif Berarti kita ada kesalahan Coba kita cek lagi Nah Bagian yang kebawah ini Kita kan arahnya mau ke atas nih Sedangkan arus I2 nya itu Menuju ke bawah Berarti kan berlawanan Kalau berlawanan Harusnya Tandanya Itu kita minuskan Nah Seperti ini Maka Nanti Menjadi Seperti ini Kemudian I1 nya juga I1 Itu tadi Arah I1 kan kesini Kalau diturunin Nanti diarahnya kesini I1 Ini juga I1 Nah Berarti Karena kita arahnya mau ke bawah Berarti kan berlawanan ya Berlawanan Berarti harusnya minus juga Nah Seperti ini Menjadi Min 9 per 3 Berarti nanti Min 3 Hasilnya Itu akan Sama